Hai Orang melu matang ibegelem ngantar nanake angke-angke orang-orang orang-orang melu gawe melu momo hai i her magari on Hai ke sana antak p iyi ngasu orang modele caranya sih murbotta tak kenceng こ 있기 nesse dalam naik ke dunia gananya makaknya Macamoka Cimaringi menembok map released by Guyang Jetzt jalannya kayak kaya lah aduh yuk naring nanti sih Masa konmaring Selasakan ngisir gedang ngarang sama-sama dalam wisroba kayak gitu ngajak ngajik nanti jam 5 sore kayak jauh tak bakal hati hamba ya Allah Masa karabang Selasakan gunung kayak gaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi lakut khulaknal insana fi ahsani taqwim Wassalatu wassalamu ala asrafi al-anbiya wal-mursalin Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-dohhirin Allahumma salli ala sayyitina muhammadil fatih lima ukhliqa Wal khatimi lima sabak nasiril haqibil haqq wal hati ila sirati kalmustaqim Wa ala alihi haqqa qadri wa miktarihi al-adhim Amma ba'ad hadara talmukhtaramin wal-mukarramin Para alim para ulama Para asadid wal ustadah Kan tansah kulo hormatinu ninji Kan tansah kawulamulya agen Wabila khos dumateng akhir nalkiram Pajeninganipun ramah gaihati amiruddin Kan tansah kulo hormatinu ninji Kan kulo cadung parokah ilmu uki parokah duanipun Wabila khos dumateng sedaya poro romokyayi poro papokyayi poro ustad Wonton ing doku kembang raga tunjung Kan boten waket kalo sebat asmo karimi pun saistu Boten ngirangi rostak timkawulong Kan kulo pundi-pundi Kan kulo tong ati nuninjing kandahat kinormatan Wabila khos dumateng Forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten brebes Wabila khos dumateng Bapak Arifin SHMH Selaku deper terpilih Kan tansah kulo hormatinu ninjing kangkaulamulya agen Wabila khos dumateng sedaya poro pengemban-pengembating projo Poro punggawa-punggawaning projo Aparatur pemerintah desa raga tunjung Wabila khos dumateng panjeninganipun Bapak Mas Duki Selaku kepala desa raga tunjung beserta perangkatnya Yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai Luyan Wingi ngone dati pengantenannya Bapak Mas Duki selaku kepala desa raga tunjung beserta ketua tim penggerak PKK raga tunjung Sosa punggawaning pun Bapak Sedis Bapak Kadus Bapak Ketua KMD Bapak Kedua BPD Bapak Kaur Bapak Kaum Bapak RW Bapak RT Wonten raga tunjung kangkuloh hormati Wabilah khos kepada ketua panitia penyelenggara Pengajian akbar halal bihalal dan peresmian Masjid Al Mubarakah Panjenanipun Bapak Arifin dan seluruh panitia penyelenggara Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita yang luar biasa Mudah-mudahan rencang panitia ditetapakan imani ditetapakan islami ditambahi ikhsani Paringi sehat panjang umur Meringka manfaat barokah Sumram Badumatang kita para jamaah Amin Allahumma Tanfidiyah Surya Nangdotul Ulama Ranting Raga Tunjung Pimpinan muslimat Nangdotul Ulama Pimpinan fatayat Nangdotul Ulama Keluarga besar gerakan pemuda ansor Rencang-rencang banseringkan kloh hormati Ibnu IPPN uingkan kloh bangga agen Jamuknya mulit simtudurur ingkang kloh hormati Grup Rebana Jamuknya mulit simtudurur ingkang kloh bangga agen Buatkan supi Dematang sedoyo Para agniya dermawan donatur Mudah-mudahan para donatur diparingi sehat panjang umur Diparingi mawadawaromawasakinah Diparingi putra putih soleh soleha Sumram Badumatang kita para jamaah Amin Sedoyo perutamundangan Ingkang Jumunengadek Para keduman panggonan duduk lemprakan Kaling-lingan Para keduman senek jajan Mudah-mudahan tetap keduman kerokmatan Keduman keberkahan Keduman pitulungan Bebasan setara bakalan doyan Sededemi terandulit malampir orang-mampir Nyibla teraklet gerandong orang condong Panas pati ilu-ilu Rapadamilu semingkir kabe Rawe-rawe rantas Malang-malang putung Mengkopeng ajiani rampung Praga tuntas Bojokun jaluk tiambung Sedoyo santriwan-santriwati Jombloan-jomblo wati Mbak Kakung Mbak Putri Sing perawan-perawan Moga-moga cepat dapat suami Sing joko-joko cepat payu rabi Sing duda randa Engga luli ganti Sing tua tua Moga-moga cepat Cepat untuk rezeki Menggalunga kajian loh Huma Para Bapak Haji Bu Haca Para calon Haji Para calon Haca Hadirin Hadirat Ma'al muslimin Ma'al muslima Terrohimah Sallu'ala Nabi Muhammad Ada satu ungkapan Man arofa napsih Arofa robih Wang iso moco Karo kemampuane Awake dewek Berarti bisa maca Apa sing dadi Kekarepane gusti ilahi robi Ngapunten ini Ulam memulai dengan ungkapan ini Soalnya jenengan rawuh kawitau Ya Allah Wang dukuh kembang Kene salamane kenceng-kenceng Nemen Saking gemese karo aku Dados ngapunten Yang tidak bisa melihat Raih saya Walaupun Badan saget meriksani Wajahku Sing penting suaranya Jelas Yang kedua Tolong jangan memaksakan kehendak Jenengan maju tengah jemriki Karena merikim pun kekunci Jaman pun longgoh sedanten Nek pancing jenengan niate ngaus Mungkru ngu suara netok Bebis paham Ngapun ke bu Soalnya ngapunten pak yai pak DPR Wonten raga tunjung merikim Jenengan rawuh tumplek-plek Kempet-kempetan nusak-kusakan Jujur banyak yang curiga Karo sampean Curiganya nyongkwe Ngapuran Jenengan rawuh tamriki Orang mung pengajian Tapi kayaknya penasaran Karo pengantin nanyar Saking penasaran Karo pengantin nanyar Sedawanya melakunya Ngaringene Ibu-ibu padan jawab ke ike Oh iya mumpuni Melakunya beda Mulanya aku njaluk Singkanti sangat Kulakan pun sering Ngajin nang raga tunjung Betul Acara hajatan Acara umum Sering kulang ngajin nang raga tunjung Saya enggak mau ngajin Kulang niki Hanya gara-gara lagi viral Pengen jenengan kondangan online Meriksani nyongkwe pengantinan Tapi kan orang kondangan ya Ya orang diundang Nyongkwe khawatir Nek nyongkwe ngundang Mung kembang raga tunjung Malah nanggung Ku ngentek-ngentek Nah malah repot Kuyonan-kuyonan Datus kulau suun Kanti sangat Panitia ngontenakan pengajian ini Mari kita hikmat Kenapa kuduh hikmat loh Panitia Goni nyap-nyap Bebis mateng banget Seratus persen Saking mateng ini Ibu-ibu Panitia Ini ungu-ungup Ibu-ibu Panitia Mangan pepaya Dicampur tomat Mangan gurami Sambil berlayar Panitia ini Tansa semangat Kanak lambir Saragam Ya nyar-anyar Betul Lerus Tumplek-blek Nangkene ikhlas Kepanasan Deleweran Keringete Nganti Blobor Celake Ikhlas Sebelakangan Tekan pojok Kana melas Nemen Yang belakang sana Salamualaikum Ngeserwit gedang Kana Halo Iya Masih sadar Alhamdulillah Keduman senek Orang Keduman senek Mulanya Meli urunan Sebelah kiri Ikhlas Cuman Ngadek Ikhlas Tuku Aci Tuku Aci Diwadai Gelas Mangkat Ngaji Mangkat Ngaji Ati Keduman senek Ikhlas Nah Kayak gue jadi Bagging Vokal Aca Bagging Soda Keringetan Malah Melar Tuku Peci Mengkodisi Sabar Terus Gatel Keben Ngiringi Soalnya Tuku Peci Karo Tuku Pulas Berkah Ngaji Awake Lemu Anak Kero Las Diam Ini Ngocita Cita Bian Nake Sewelas Soalnya Bojone Nyong Pesantren Tegal Rejo Magelang Kui Sewelas Tahun Datuk Rencana Pancen Anake Sewelas Ngesuk Titip Titip Nama Pondok Pesantren Kabe Soalnya Wengi Kulo Acara Resepsi Teng Temanggung Nang Gone Mertuane Kulo Ternyata Kulo Dikenal Laken Pak Like Pade Niku Keturun Gen Kembar Kabe Datuk Kelo Rencana Anak Kus Sewelas Yang Meteng Ping Nambah Kek Gila Teng Loro Meteng Loro Meteng Loro Loro Lohumah Allahumma Solli Wasallim Anah Saidina Wamaulana Muhammadin Muhammadin Ada damah, ada damah Di ilmi Allahi ta'ladah Ta'i matang bidawahmi Iwak bandeng Iwak kebandeng, iwak kebandeng Apa iwak sepat Awang ayena kendeng Awang kendeng Orang wajib sholat Tuku beras Tuku beras karungi coklat Ya nengaku waras Orang mungkin ninggal sholat Sholawat Allahumma Sayyidina Ada damah, ada damah Di ilmi Allahi ta'ladah Ta'i matang bidawahmi Dukuh kembang Dukuh kembang Raga tunjung desa neberkah Panitia pada soleh rajin ibadah Pangan tomat Pangan tomat Nginum jamu Dicampur jengke Bu ibumu selimat Awake lemu Kelangi ke langit Alhamdulillah Alhamdulillah Ada damah Ada damah Ada damah Di ilmi Allahi salat Ta'i matang bidawahmi Mulukili Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Duk Nomor loro MTS Karoganang pesantren Mulai nomor teluh ini MIKLAS telupnya Nambah disunati ya mempergelangnya ke baksa waktu-waktu anak butuh dadak di tolingin Oh gelangnya ke celengan cel cel subhanalagi juragan apa ya gulang nanti tekan sikut Alhamdulillah Bu sekedap ya Allah nangsi lempe dan yang menungsan barang Assalamualaikum jenengan bangga dati wong dokuh kembang bangga ternyata bisa ngontenakan pengajian semriah ini tepuk tangan sepinah melipat panikiannya sing keprok utangi lunas KB singa meneban terketara utangnya Oke muka-muka rezekir sing barokah anu persetujuan dingin G jenangkan kepanasan gitu aku ratega merujuan kepanasan bak bali-bali terus langsing sampai anpu kepanasan dan terus ngapurannya namanya aku kan wongnya rategaan dan dinek peruang kepanasan aku kirasan orang tegel dan tinggal jenis rasa suwe-suwe si suwe si tango milih-milih ngajinnya Arab sekedap nopo dangu sebentar apalama mungkin nantang perkara ya lama nang dukuk kembang ke pirang jan yasing manusiawi nyomongga setengah telup berarti mau ke praga jam jam lima nah jenis rong jam setengah jenis nyiksa pengantinannya rong jam setengah berarti nik pragate jam lima shalat asari setengah enam Oh kebiasa nih mau kembang gue nih setengah lanjut Niki grup rebananya dari mana Mas dari jelibur luar biasa lagi karena semangat saya syawir dulu mohon gue sami-sami pinter gue nih semaur orase repot-repot tapi ditampangin pengabutan kiai pada PR bahaya Kulo seneng nyawer santri santri disawer kersanit tambah sholawat tambah mahabbah tambah mahabbah tambah syafa'ah amin Allahumma innamaya ya murumma sajid Allah man amana billahi wal yamil akhir wa aqomas sholah wa atas zakah walam yakshay illallah orang-orang yang memakburkan masjid adalah wong sing iman karo gusti Allah iman karo dino akhir ngelakoni sholat menunaikan zakat langsing paling penting adalah walam yakshay illallah orawad di karo apa-apa wadine namung dumatang gusti bangun mesjid gambil bangun musolak langgar kecil sing susah adalah memakmurkan sebab apa ternyata barang nangalam dunia iki sing paling paling susah iku istiqomah 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 secara bahasa istiqomah iku arti ne ajeg sedari ngelanjut ngabuntan pak operator sound system ee suara eho ne di icalakenaon pak ngabuntan ee karena kulo niku ceramah ngangge tenaga ekstra power reman dan gede niki karena memang suaranya kulo beng ngantos dokiwengking yang kedua suara sayon iku dasarai serak serak-serak berserakan jadi nekangge ekoniku melambatan dan jelas nah kadus nikimon rati lumayan salam ala nabi Muhammad secara bahasa istiqomah iku arti ne ajeg apapun ajeg iku langkah perubahan tapi masa kita kan deh cita-cita menung saurib ngalam dunia kepingin dadi wong beruntung sapa iku wong beruntung kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang masa acaranya bihalal bihalal bulan newis manjing dulko idah sawale wis entek wis di gembleng maning puasa nang bulan Ramadan masa berpuasa ko esing de prinsip aku masih seperti yang iku arane rugi nek esi kaya wingi arane ru ru rugi maka istiqomah arti sing tepat dudu ajeg tapi arti sing tepat ya iku nang sholateku lonjenengan disebut ihdi nasiratol mustaqim wong sing istiqomah iku wong sing jejek tur lurus go neng ibadah paling susah kue istiqomah mesjid apik mewa magrong 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 magrib magrib magrib-magrib si petenggan barangana sing adan bocah cilik durung sunatan bangunnya semangat tapi makmurakene iku sing di pere masyarakat duku kembang soalnya apa sing de duit bangun mesjid karo duite sing langka duit karo tenagane malayana duite anak tenagane plus urun pikiran maka memakmurkaniku sing dados pere kulapan jenang sedoyo disebut istiqomah istiqomah soalnya ngalam dunia iki barang apa bayanek anyar iku nyenengi nyenengi masjid anyar klambi anyar sepatu anyar sandal anyar klambi anyar mobil anyar si cicit kin jenengan aja ngusik ahli bahasa next sampian nyebute bojo anyar berarti sampian ngaraninyong de bojo lawas kiali bahasa kie next sampian kepingin nyindir nyong aja ngucape bojo anyar tetapi penganteng di nembet tepat nyindir benda tak tak parah iku nyebute soalnya nabi Muhammad barang apa benang dunia iki pastinya nengi nek barang isi anyar sandal sandal anyar arane sandal bu sandal anyar sandal awas arane sandal manggone nangsi suku maribunya yura bahasa ulang 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 jenengi sandal iku manggone nang su sikil iyalah sing tu aja bahasa kero sing nom utuhnya kan sing nom bahasa kero sing sepuh namanya sandal lanyar sandal awas manggone nang samparan tapi naik sandal kok sandal anyar orang mung nyenengi tapi di cantel naik ati bukti nyata sandal anyar digawamaring pengajian jangankan kecolong bong sandal anyar mereka kebidak batire sing kebidak sandal le sing lara ati nek kimbo ten berat tinggone nanggo sandal orang nang sikil tapi di cantel naik ati motor motor sekupiannya dina dina dintis-dintis dipasang nang setori whatsapp dume motornya hanya rejelek keyer maring waru benung pake motor jebulen bareng dilap dinandina di gawa jalan-jalan gesruk maring tetean sing lecet motornya sing lara ati nek batin gone nanggo motor orang nang dalan tapi di cantel naik ati barang nang geranyar orang mung nyenengi tapi nganti di cantel naik ati apa maning pengantin nanyar pengantin nanyar ntut bema bone nanas mengaku ini wis ngalami jebulen malam pertama grogi nemen saking grogine nganti watang patin krues jebulen malam pertama malam watang kumulas bu kepingin ngantut tapi tekimput-kimput kena diajak kompromi di kepingin malam mohon ini dawati kumula bocokun jawab manise pengantin nanyar ntut mambune nanas kita karo pengantin lawas pengantin bodoh apa maning bodohan pengantin nang jeruk kamar Mbak Putri kepentutin kakinin jawab hmm bar mangan batang apa terbukti nek anyar iku esihnya neng esihnya nengi punggungnya ku nang kamar kesandung karpet nyongsi kesandung karpet bocoknya nyong sing kaget aduh deh sing sakit pun dini bong sing sakit jempolnya sing delus-delus bokongnya pengantin nanyar beda karo pengantin lawas mengkat ngajian umpet-mpetan kesandung sak kesandung sikile batire mbak putri kesandung kakinin jawab matane ngek anyar iku nyeneng nyenengi mulane barang sing paling susah kwe arane istiqomah ngek anyang pengantin lawas mesti nake lewi uyai ketimbang mumpuni betul mulane maap-maap antara istiqomah karo dawam tingkatane lewi dur istiqomah dawam iku artine langgeng mendawamkan artining langgeng aken jenengi langgeng kebiasaan ikura mesti kebiasaan apik mong nyatane dawam anasing diara ni daimul maksiat ngapa ni ku daimul maksiat wong due kebiasaan tapi kebiasaannya orang apik setiap gawe kelakuan mesti kelakuan barang maksiat oke cerita nyata nonton apa nonton apa ngek kan wau kelompon matur pangapun terningkang kata bapak ibu ngek bisa neteng sebelah kiri utawi kanane panjen dengan ngek kak sami cuman ngadek karena memang ngek lungguh ngek pun susah wong jagung ngek makan tempat kan sukuni kudu ditekuk ngek masakun siklet dipindandur ngek tatus pangapun terningkang kata siklet itu ngek mesti raweh ngek kak si kak meriki betul tapi pangapun tern panitian sudah menyiapkan segala sesuatunya loh ngek taruh layus monsadha wanedalan di layus kabeh tapi ternyata apalah daya tangan mamalu gunung sing rawuh ngek ternyata melebih kapasitas saling maklum ya ibu ngek ibu ngek saka tawi saka kloteng awal pun ngek kalau jen dengan betan sagat meriksa ni mumpuni tolong jangan memaksakan kehendak kata sawa ngapun tan sangat ya Allah ibu ibu salamani kenceng-kenceng banget karuna boke maning pengantinannya pengantinannya ngembatin kindedenda mata karonyong saka jane banser niku yuk niatnya saya mengamankan bukan orang uli salaman kalau sampean tapi niki korban dari salaman kalau jen dengan nih kalau niki tangannya bekas cakaran kuku nih ibu kabeh niki semandan mending nih karena memang sabun sabun kalau salaman kali ibu ibu jen niki bekas cakaran gak masalah kalau seneng saking seneng jenang kepin salaman kali kulo kulo paham sangat karena keadaannya gak memungkinkan sak grawele-grawele cuma kayak anu wong lana-lanang bapak-bapak nyong titi pesen ya anu garwani jen dengan estri jen dengan anek arep mengangkat ngaji tulung kukunya diketokin di sini kadang-kadang nyong nik salaman kok kecakar nyong batin kayak muslimat apa diri omacan adikin nambah nih bingitang kudus salaman tangan loro ternyata ibu ibu saking segera wele astokanan ini ku nyakar niki nambah mau niki mandan pegel niki kulo niki tang kudus soalnya pukunya niku mbano ngangguk apa rani ibu soalnya niki nilai segera wele wish nanti kecakar nik sara papur orang masalah orang masalah karena saking senangnya panjang dalam endisi nganang pak dpr pak kiai pulura kujung niku pengalaman ceramah di daerah dan terus belajar bahasa di daerah jogja yang ngapuntan memang bahasannya mandan alus bareng meru bojo nenyong ibu-ibu ngucap oh Niki kakunge alus banget tekniknya kakunge kan dikira mbah kakung temerik walus Oh Niki kakunge berarti bojo lanang nyanang daerah berbes tegal nyong mandan kaget ibu-ibu bareng meru bojo nenyong ngunang perjalanan mobil ngucap Oh ikilah nanganek nyong batin kayong bebek nemen ya enggak masalah lo belajar bahasa sebab Miki ya ibu-ibu ya warunang jendela Oh iya ikilah nanganek nek jenengan kepingin meriksa nih bojonek gulang apuranin nemen ya bojoku kira nggak tontonan ya sorry helo bojonep punya iku nggak tontonan yee kepo ramah salah mumpuni pengantin nanyar ya kayak gue urusan urudu masalah pengantin nanyar jenengare arane wong wadon ikut dua sifat cemburu jangankan maring sesama prawan utawa sesama wong wadon semurane wong nini nini kepo peo kiki bengyong cemburu kok dilanangi dilanangi begini jangankan kita yang awam istri kiai pun dua rasa cemburu apa alasane nangkitab arane kisotul awliya nangkitab arane kisotul awliya anak seorang shaykhona namanya zakarya al-angsori dua santri jumlah ribuan tapi dari ribuan santri ada dua santri kesayangan namanya imam ibnu hajar dan imam romli dan ternyata barang santri ini pada kondur mukim pada rumah tangganan imam shaykhona zakarya al-angsori titi pesen karo dua santri kesayangane mana sampian bojo mukim ngang masyarakat tapi aku titi pesen next sampian wis rapi tetep langgeng ngaji carane dua santri pitu ulang walaupun santri nemung pitu dua santri telu ya ulangan walaupun santri nemung telu orang dua santri ya ulangan anak bojo muk akhirnya imam ibnu hajar ditugaskan di dawih nang guru konceramah nanggone kalangan menengah bawah ya gue nanggone dukuh kembang raga tunjung karo tukang tandur tukang matun tukang ngarit isinin dinandina ngaji ngapunten ceramah karo wong wong kelas menengah kebawah tapi imam romli ditugas nanang kia ini konceramah nanggone kelas-kelas pejabat pejabat dpr arifin pejabat bupati kelas-kelas kapolres dan ramil karo dpr dpr bareng wis pada sukses pada pinter ngone ceramah ternyata imam romli wis dadi kiai suge sialeng ngone ceramah nanggone kalangan wong pejabat dan ternyata imam romli kemutan kepingin ketemu karo batir lawas nang pesantren ya iku imam ibnu hajar diajak ketemuan nang rumah makan yang bayari restoran imam romli yang pesen makanan imam romli yang bayari juga imam romli lah ternyata bareng wis hari ya kumpul ketemulah acara halal bihalal imam romli ngundang imam ibnu hajar ternyata nang obrolan ya apik apik bayi wong anu kan calawas batir lama ternyata ketemu maneng nang rumah makan ngawa bojone masing-masing pas lagi makan-makan ternyata bojone imam romli anu dumih wis dadi bojok kiai suge ngomong kaya gik karo bojone imam ibnu hajar hmmm golet bojoli kaya aku uli kiai suge nek uli kiai suge gue gawe pesantren orang mawin dadak gawe proposal orang mawin dadak jaluk sumbangan karo masyarakat orang mawi perintah santrini kona dol tanggalan kaya nyong yeh jadi bojok kiai suge bojone imam romli ngomong kaya iku apa jawabane imam ibnu hajar imam ibnu hajar malah meneng imam romli mandan isin tapi bojone imam ibnu hajar tersinggung agih ngunyah mangan kelakep meneng ngorak geleng ngunyah maning terus jiwitsing lanang balik pak balik seki balik balik jawa akhirnya sing wadon rapamit orang apa bojone imam ibnu hajar balidewek ngetepet ngintir cara kini apa ya gitir ngintil melaku lu ngatapur rapamitan cara kini naik cara cilacat gitir cara kini jelotor jelontor ngelontor ngelontor lontor sang elnemen gari saru lanjen dengan miki marai kaya iku gari ngeranin yang saru naik cara cilacat lu ngaw rapamit iku ngentira gidir ngetepet sami gidir bocone imam ibnu hajar lunga gidir ora pamitan ternyata jebule imam ibnu hajar terus ngintili sing wadon jebule anggar wong wadon jengkel ya Allah melaku kyangil dihintili soalnya apa nggone melaku kayak barat banter namun petik 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 skadung jengkel tekan ngomah bocone imam ibnu hajar membuka kelawang jenjen jenjee buatan apa-apa bu siap-siap-siap menawi badai pindah pun paringi margi buatan apa-apa jebule kira sehat jenjee buatan apa-apa anu merem usara baru apa-apa geng 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 sekedap siliannya orang usaha meliku campur berpak banser maringi margi monggo memang namanya bocah kadosniku arahnya bocah bodohnya durung pecah karena durung dewasa anak bocah nangis nang satu perkumpulan ngapun ten sangat tangga teparone rasa meliku campur kadang-kadang anak bocah rewel tangga ini mengucap bocah rewel ngapun tenang mamanya melu bingung dibetatang wengking masjid meriki anu bu mau ga kan mandap kan mandap meriki anu kepingin sare nah nek tangga ini melu ikut campur cereran mamanya bingung akhir anaknya malah kalau diciwiti shhh meneng shhh meneng shhh meneng gampun turu angge tapi mbok tanggi mali seru banter wong guyu bu di lala mamanya ngeyel nemang shhh shhh gemes aku rasanya oke soalnya ini rame bu temer lagi putranya bu 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 senengnya bocan aku ngantuk nangis pingin mimi nangis pingin cacan nangis pingin balik nangis bisanya mau nangis agar diciwiti malah tambah seru mamanya singkudilai ngerti karo pesiki seanak monggo monggo dibeteteng mereka lepetnya masjid masjid kita yang baru Alhamdulillah serambiknya juga lebar dipun peteteng lokasi singrodo adem karena ngapun tuh nengkang kata niki rame lagu mbok nangis maning oh nular oh nular iya 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 nular karo naki tanggane siapa maning ke naki anak siapa nangis jendengkan norau sama winda tak terganggu nemen karo suara tangisane bocah jendeng bocah yang terpenting mamanya singk pengertian lang ngerti karo ka ada ane bocah dewek ngerti nge mudah-mudahan ini anak-anak kita singk podo dikawah pengajian jadi lari singk soleh-soleh lari singk urat ngakayun ngilmune singk manfaat baroka cita-cita cita-cita nekabedi japa lo huma kulo yakin niki dereng patosa kondusif ngajia penting ngakaya ngapa mesti durung bisa merasuk nang ati ngapun ten kulo nampi titipan amanah dari panitia sebab niki amanah dan wajib saya sampaikan mohon izin pak kiai non sewu pak dpr mbak kiai ngerti titipan amanah dari panitia begini amanahnya ehem mumpuni uhuhu kayak surat cinta ngerti bocok kukurmu gilm cemburu mesti si gawe surat kaya anak pak arifin mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh kami seluruh warga pendukuan kembang panitia pembangunan masjid al-mubarokah sudah menunggu kedatangan mbak mumpuni sekitar dua tahun setengah kawit tanggaku meteng babaran nganti meteng maneng meteng babaran nganti meteng maneng ya memper kan rong tahun setengah bu ya Allah tapi rong tahun setengah ya sundulan apa roge bocay amanah amanah kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi merewangi bahasa planet nanti ke merewangi merewangi finishing dan kemaslahatan masjid al-mubarokah duit infak sodakoh jariahnya masih didompet bapak ibu masing-masing yang pertama yang pertama jenangan rawu temeriki silatu rohim halal bi halal tapi yang kedua jenangan rawu temeriki badan dacak sodakoh kinten-kinten dacak sodakoh ikhlas temenan itu naik ikhlas makanya sodakoh dari rekan jenabi mas tatok tum saya ulang mas tatok tum sodakoh apik apik tapi sesuai kemampuan sodakoh itu sesuai kemampuan sekedar kotak infaknya naik satu teng panggung siliannya jadi bagi dingin naik satu teng panggung kotak infaknya saya akan sodakoh dulu enggak di sini cabar siliannya rosa melulam bening ngomong gemes-gemes nyong rasanya si jibay gini-gini gemes banget aku lagi geblat nguyo betak tahan nyong untung pengantin nanyar mur bau desi kenceng nyong jujur bayi kaget bu ucarku biasa pengajian istirahat dingin di rumah panitia nyong terus dikiring 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 nyong bingung di masjid tanah kamar mandinya apura harap ngolik kamar mandi disuraki pengantin nanyar pengantin nanyar nyong ngertinya dikiring kamar mandi jalan beneran istirahin dikiring saudaku iku sesuai keman singkirannya suki ini saudaku ya umumi wong suki tumpakannya motor peceik gelangnya selengan nanti tekan sikut alihal ini sekeong keong kalungnya dapannya tekan wudel masa saudaku kemas masjid rong kan izin karena wudel rong disolasi maning ya duit tetap duit money ini tapi kan mas tato tum ngukur keman miliki singkulangnya gede-gede namun ya Allah subhanallah kira-kira ngone saudaku arepan milih dari wong melara tanpa wong suki wong suki ngone saudaku umumi wong suki niki jilbab pirang asisten nengong si badai nyemplung akan duite pada pada si nyemplung duite asisten nengong tapi kan duite duite nengong itu kok ngerti dingin penjirah pada selapahan kita mulai nangkene DPR Pak Arifin walaupun nurung dilantik melu saudaku buluran barang bangkoknya ambak dengan persiapan melu rogoh dompet si orang go dompet utang dingin harus sebelah besok ketemu saru tangi bapak bapak mau rogoh sakadrok eh tak gaji sarungan rakadrok kan ya masyarakat masyarakat silahkan saya pindah mali kotak infak niki dudung ganti dana pengajian dinan niki bu tapi mutlak kemas latan masjid kita masjid almubarok ngerti ngerti semoga kotak infak dimulai mbak muter mbak panitia saya harap kotak pak pak sekedap sekedap latur ben kotak yang melakukan dewek walaupun langkah sikil mbak bisa melakukan dewek soalnya pun padat naman kejamaah maka mbak malah ikat kan ngerti mbak bu makanya jenangan estafet alon alon soalnya kalau disolawati ben ambai berkah mbak salu ala nabi muhammad maulaya sali ala habibikal muskabah salim ya rabbi ala nabi kalem mujtaba salim ya rabbi alon 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 maulaya sali ala habibikal muskabah salim ya rabbi ala mak panit yang awal maul ya rabbi ala nabi dal mujtaba wanilam dah muhammad harik ke'at dia salim salim alon ya rabbi Selamat menikmati 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 tenang Mak orang terpacul kenang ini terpacul itu bilang anaknya itu jadi wongkabel kasih jadi cemplek bisa dihapacul wih manut sih paculan tanah pekarangan ku lah ini lagi jengkel kokon macul manut bisa ini macul tenang-nasing wadun macul tanah pekarangan buritan bareng di pacul buat 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 orang pati jeruk ternyata tengsak lebeting tanah pekarangan imam Ibnu Hajar ditemukan oleh istrinya Anas peti peti ini rado gede ternyata dibuka peti ini isi ini adalah bongkahan emas kepingan berlian bahkan gopokan duit sepirang-pirang katanya tentang jeruk peti imam Ibnu Hajar ngomong kalau si matahari dilenggan gue bandanya syukih habarannya jadi orang lain malah kayaknya yang paling syukih di buku kembang ini iman gue sampai yang kepingin jadi bocoku yang milik gue tak rapi mergak gue sifatnya santri yang pada-pada santri ini yang ke asri ini santri anaknya orang suge yang ketimbalan daus seorang guru ini yang cerama karena orang ragatunjung orang dari sini yang kepingin jadi tukang tandur tukang matun orang dari sini pada selasakan yang mengalas yang mengajar di orang desa kalau mau pakai pajero tapi itu juga diundang sama ya sinan sama ya sinan ditekan kalau mau pakai mobil pajero kalau membayar ini lagi mengislamakan orang-orang dosun orang-orang kampung orang alas yang mengenal gusti Allah aku lagi belajar menempatkan sesuatu sesuai porsinya, menempatkan sesuatu sesuai tempatnya, tak sumpah aku ada bandar ngarepku ini sampai kepingin terus jadi bocok wajuh jadi bang wadun yang anda asur bunyai yang rendah hati tapi sampai milih bandar yang boconan aku bandar apa jawabannya wadun ya jika iku pak nyongki anu jenon nyorong nyadak agar jenayat kecebali bang juke aku nyongki kepanjigibosi bocoknya bang romli ngopo kaya kaya wigi mulanya nyong pak ngopo karo sampe nyong janglu gapura senajan sarungin jenangan norakaya sarungi bang romli senajan sarungin jenang mentil-mentil kayak sak beker motor ngelinteng ya kusinta ganduli tekan akra cagandul-gandule ini asrinnya cerita jenang kak tapi kayak wong wadun pada merebes milih kenapa wong wadun itu memang dia rasa cemburu bu jangankan kita sing awam ternyata nanti istri kiai pun begitu tapi beda nih nih bocok kiai istrinya wong alim tetep kaparingan berkah nur ngilmune wong alim melani walaupun cemburu sesaat terus sadar maning gampang sadare dan ternyata bocone imam ibnu hajar wis ngomongnya neni sing wadun sing wadun sadar bagaimana dengan keadaan bocone imam romli tekan ngomah bocone imam romli duko tau duko gak duko kiapa ya jengkel nyeneni nyeneni sing wadun nyeneni ku apa ya ngomai ngomai apa gak gak nyami gak nyami gak nyami oh gak nyami nek bocone nyong gerayangi gak nyami ternyata sing lanang terus gak nyami sing wadun padahal imam romli kelasnya kiai orang pernah jani gak nyami sing wadun kenapa karena wong alim nih ku paham kalau suami sering gak nyami sing wadun maka hilanglah keberkahan doa seorang suami selesai wong gak nyami mesti ngomongi kotor ngomongi kasar tapi nek bocone lanang sih paham agama orang mungkin gak nyami sing wadun bok jengkelah kayak ngapa karena nek bocone lanang biasa gak nyami sing wadun hilanglah keberkahan doa seorang suami ibu retus doi sing lanang gue rungok no tapi imam romli jengkel izin wong imam romli sing undang imam ibn hajar kok malah disini sing ngomong tempat umum akhir imam romli ngucap kero sing wadun mak mene dalam pak mene mene oke mene apa pak jagung kenangan sing wadun jagung kinyom lagi praktek cerita dan sampean paham nginam nginom nginam nginom nambin jagung mene pada curiga mpaman yang nginom temen aja di bagiannya ngongku iiii alhamdulillah anak kelapa kelapa muda kadang tua nge usbeningan kbk kaya radiator jani yang wadun susu ya doyan jani panitiannya berapa pengertian nge usbeningan kerasan data keradakan ngolet di susu istanang niki mau cukup tekan jagung omah ternyata imam romli ngucap mak nyong isin banget kero sampean bisa nge isin pak lah koi mau ngomong kaya kain ng restoran imam ibn hajar kikansan nyong mak batire nyong sekelas malah koncok kamar nang pesantren lah nyong isin sampean ngomong kaya keta koi ngarti ya nge suki duduk suki nyong nyong kaya anak yang orang dua mungkati di padamu sekang kiaiku koncrama nang goni kalangan pejabat nyong suki duduk karena bandanya nyong nyong suki karena nyong panci nantani bisara kang pejabat ketimbang bisara yang gua hura hura foya foya dati nyong ceramah yang gua bangun pondok sarungnya ngapik nyong anung imbangi nung dung nang ceramah wong suki yang minimal kaya wong suki udah suki nyong nyong kigaleh gagah tapi ngileh wistak sumpah kue dina gimana sampean yang kepingin dadi bojok ayo diterus nah dadi punya sing anda pasor sing tak didik nang nyong kisampian dadi punya sing rendah hati tapi nyong sampean milih bandaku nyong sing tak metu sekang om aku kene nyong kaya gue pak kerasa ngancem ngancem badakan nyong bojok karo om aku kene ya nyong sing ngarep metengi nyong sapa pak nyong tek jaluk ngapura nemen karo sampe norak maning maning nyong kaya gero sen jaluk ngapura keren nyong jaluk ngapura kero bocon imam ibn khacar iya pak nyong tek jaluk ngapura kero bocon imam ibn khacar tapi nyong tekamannya diibat diri ya pak ya tenanan akhirnya tindak maring gero nemen imam ibn khacar jaluk ngapura dan tidak terjadi dendam apapun karena hanya miskomunikasi omong ane wong watun orang nanti baik kadang-kadang lambene pedes maka dari sinilah imam ibn khacar imam romli membuat satu kesepakatan kalau seorang suami menalak istrinya ketika istrinya sedang haid datang bulan maka justru jatuhnya talak boten sah halo? halo? tak ulang tak ulang ini penelitian jauh sebelum peneliti barat mengidentifikasi karo unike wong watun imam ibn khacar imam romli ini kuwis awih satu penelitian dan satu keputusan ini wong watun lagi hamil meteng kok ditalak nang singlanang malah tak laki sah tapi naik arahnya wong watun lagi haid datang bulan kok ditalak nang singlanang malah tak laki orang sah karena jepul itu penelitian wong watun naik lagi haid datang bulan ini ku pikirannya orang stabil pikirannya ini ku mboten normal kayak dene wanita pada umumnya emosionalnya lebih tinggi mulanya bakul sega goreng rata-rata wong lanang karena wong lanang bok jengkelah kayaknya apa nanti saya maaf-maaf ini ku bisa tetap stabil ini kakudun belani wong lanang tapi ternyata secara pesikis wong lanang mikirnya nganggo logika wong watun mikirnya nganggo rasa wong lanang mikirnya nganggo logika anak masalah apa-apa mesti logikanya dingin yang mikir tapi maaf nanti penggunaan anak masalah apa mesti di gawe status di whatsapp mengangkat muslimatan gawe status nyindir tanggane gawe status keres karo mertua di gawe status nyanyi singlanang di gawe status duitnya kurang gawe status mengangkat kondangan gawe status kondangan wedangnya tepah di gawe status ini wong watun ya Allah sampai-sampai nambe mules be di gawe status panggilan alam lagi mules nih guys wong watun nganggo nih rasa kepinginnya di di ngerteni ngang wong liya ini ku jeneng wong watun mula kenging nopo wong watun kudu seneng derek nga ngaos karo kiyaira basa ulang 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 panjanas doyong wong watun kudu pada rajin nga nga ngaji ngaos karo ngaji nih ku sa sae ngarab bewe banter salah mule nih masjid tewisda di abik ayu rutinan nih di говорятan saleh memakmurkan masjid niku dengan cara sholat jamaa termasuk sampai bersih-bersih masjid pun lagi memakmurkan mulai nanggone kitab adhkarunawawi anu ngajinnya sampai jam 5 sore kan ya takontok nyong genah-ngan nanggone kitab adhkarunawawi dijelasakan kalau maaf-maaf sapa wongi manjing-maring masjid kongan tinang masjid ngobrol-ngobrol barang duniawi maka selama empat puluh ngibadai orang ditampan nanggosti mulanya kenang apa masjid nang daerah jawa-jawa iku ya Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Jakarta sampai Serang Banten iku arane masih pulau jauh jawa wali songo damel masjid niku rata-rata antara serambi karo ruangan masjid iku malah lewi ambas serambine ketimbang lebete masjid iku termasuk bener niki masjid jadi dua serambi dua teras dalam rangka apa geniku merujuk saking kitab adhkarunawawi bener ketika sing lebete niku khusus go sholat jamaah dikir sholawat karo gusti Allah ugi sholawat karo ganjeng nabi laniki teras rambine nenggo peranti ngajilan musyawaroh khawatire nik musyawaroh goteng lebete masjid ngobrol-ngobrol babagan duniawi tapi rasadar contoh ya maaf-maaf ya musyawaroh pengajian mesti bendahara kan laporan Bapak Ibu saya sebagai bendahara nyakel duitake ngapun telingkang kadah niki kulabade laporan laporane niki terkumpul dana pengajian gua ngundang mumpuni ngesok sekitar patang puluh pitu juta umpama kok hahahaha patang puluh pitu juta iku sing pitung juta tanggung bayari sound system sound systemnya pitung juta nih bang umpama lacem gua panggungin jaluk telung juta lima ngatus terus maning gua grup rebana grup rebana jaluk pira mesti sawer kurang pengertian jaluk rong juta lima ngatus gua tuku senek laceng sing gua tamu-tamu dengan VIP gua daharan prasmanan sekitar pitung juta misalnya iwake dagingnya daging sing berkualitas ngundang mumpuni mentoknya sebuaskum dia diri cari candingin kita pitung juta laceng panggungnya layo se layo sekin jaluk sekitar patang juta rong itu seket setengah wih gue wih si jiman ini amplopem mumpuni gue sing gede dewek malah biasane amplopem murah isi nih gue si ngumpul ngumpul aku itu rong tahun setengah tangan ini mateng babra nanti mateng maning lah iki kan wis ngobrol duniawi iki mulanya kenang apa para wali songo mengancurkan damal masjid justru antara serambi karo lebetai masjid lewih ambas serambi terasnya gua perhenti apa ngaji kadang-kadang ya memang ngaji fakih ini ku cerita mandal jorok maka ya memang nak wis cerita jorok tapi fakih yang ngilmu cuma kangge mengantisipasi yong ngaji neteng serambi teras ini namanya kita waspada aja sampe wis sholat jamaah tapi lambe nurak rasa gawe dosa lambe lambe wadun mangkat maring masjid wong mukenai burung di uculi istakon karo sebele yow yang isi ngulih arisan sapa wadun gue gimana? wadun gue wadun mending gue anawang mangkat jaman sengaja pamer ya Allah yu nyong ngapurane banget ya mau disamper mangkat sholat jaman yang mangkat di mandan keri soalnya yang lagi ngepel ya Allah jernyik keramik angger marmer karo granit ih lunyuh banget anggil dipel mana jepul angger keramik larang nah kaya gue bu dipel malanggil malawinya na kucing lewat bekepleset caking lunyuhnya ya Allah bangun apa maning bangun jaman saya kaku bangun orang peragat-peragat bu jepul saiki bangunan gue apa-apa biayanya larang durung maning bayar tukangnya saiki malang jaluknya tukangnya satu sekat pembantunnya tukang jaluk satus gue bora lagis kan jaluk medangan ya daran barangan yalah cek bisa lagi larang naman bu materialnya serba larang lalu nyong gue bangun bedurung peragat omah ngarep wis naman di tanaman ini karangnya malah semeternya jaluk patang juta runga tuh seket bu gue cerita pamer cerita dunia gue lewi lewi gue ini aku lagi ngapa antara serambi dari ruangan masjid dan amba serambinya supaya mengantisipasi ngobrol-ngobrol begitu karena cari kitab adkarunawawi ngobrol-ngobrol babakan duniawi sampai empat puluh ternyata orang bisa ditampak ngibadai karogus ya Allah nanginang adkarunawawawiniku buat nonton keterangan patang puluh gue patang puluh dinah apa patang puluh wulan apa patang puluh tahun ya Allah jangankan nganti patang puluh tahun lah ngibadai patang puluh dinah kok nganti orang ditampak repot maning duduk berarti klaniki malam meden-medeni sampe ya mending orang sholat jamaah ayorah artinya orang biasa ada di ahli masjid metusaka masjid kan esiana tepake maaf maaf ya tepake orang ahli masjidku udusing badu keireng tepake masjidku ya berarti metusaka ngomah eh metusakin masjid tepake masjid esiana ngomongnya apik ngomongnya saya tingkah lakune bersih nyambut gawene halal ini ku tepake masjid wong ahli masjid maka in aksantum aksantum li angfusikum wong nandur apik mesti bakal panen sing apik jenengnya nandur ya mesti ngunduh nandur mesti nandur apik ya pa nenek nandur apik nandur apik nandur apik ya pa nenek nandur apik ya pa nenek si nandur elek aja ngarep-arep pa nenek apik wong si nandur apik bi kadang-kadang pa nenek urung mesti apik betul nandur paris di lemoni di rapuk di lenibanyu di semprot di gerumut di pangan manuk diserang tikus si nandur apik si nandur apik bi kadang-kadang panen urung mesti apik malah orang sengaja nandur elek lewe lewe orang nandur kok ngarep-arep ngunduh jenengnya nyolong nandur orang kepingin ngunduh nebuas gue mungkin maka jenengnya tanduran mesti anda unduh-unduh aneh mampun ten pak jenengnya orang sholat biar apa apa kok orang ibadah terserah jenengnya di gentol lodong tukamin kertu masang sholat ngunuh tapi jenengnya nandur mesti ngunduh lanang cilacap anak bahasa nek mong tuane pola maka singpane nek orang ketemu awak bakal ketemu anak cara ngonkuru cilacap buh cara kenengnya orang ngerti sami pada baik senengnya madan-madani orang kreatif banget orang ketemu awak bakal ketemu anak si jeneng tanduran kita saiki mesti dicicipi ngesuk nang-nang keturunan kita monggo silahkan titeni contoh nih kita hari ini bisa minur minum air kelapa ya Allah si cengkir yang ngerti gina ngapa pengantin nanyer di way cengkir supaya kenceng guning jungkir ya Allah ngelawak bayi sini ya Bu tapi nanyong dasar yang penjuruan aslin ini ngeyikir jenis mandan tak kurangi bener apa di lain jenis tapi pikir naik orang lain jauh ya ke oke jamaah masudeh salu ala nabi muhammad kita hari ini bisa minum air kelapa karena orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa artinya berarti orang tua kita mbien gue satu langkah lebih maju pikirannya nyong saya ini bisa nandur apa ya pengen anak turunanku bisa nyicipi tanduranku kuduhnya kan saya ini kita mikirnya kayak gue Bu nyong bisa nandur apa ya pengen anak turunanku bisa nyicipi soalnya apa si nandur apik bahkan kadang-kadang panennya udah mesti apik contohnya ini kayak si mandan kepleset bapak ini alih ibadah haji ini berulang kali ternyata kecolongan anaknya ahli maksiat malah tukang mabuk bekenang narkoba ya zaman saya ini apaman ini kayak kula public figure ngomong namanya wong kok non sewune barang contoh elek nama langsung kadang-kadang sing denama gampang tersinggung apaman ini ngundang-ngundang ngaiti saya public figure tukang ceramah sedidik kepleset ngomong kok ternyata hari ini tidak ada saksi mata tapi ada saksi lensa media sosial rekam digital sekali kepleset ngomong jangan orang ikal ikal ya si diodaki alane baik mulanya non sewu sangat zaman sana kigenah kita hak untuk berekspresi ini ku malah justu kita dipun batasi ini ku dengan adanya media sosial janiya ngonek ucap bener mengdilalah mandan kepleset asli Arab ngomong sing nandur abik bae panenirum mesti abik masa nawong sengaja nandur elek maka hari ini kita nandur abik merutinan pengajian sholat jamaah ujung gua wakil dewek tok tapi seanak keturunan nih karena kalau hari mau mati meninggalkan bulang gajah mati meninggalkan gading manusia mati meninggalkan kok utang gua kepriwe ceritanya mesti kinjeran gua sekolah indonesia ini biji ini kesewidak rolas harimau mati meninggalkan bulang gajah mati meninggalkan gading manusia mati meninggalkan nam nama buat namung taruhannya nama seanak turunan ikulah panjeran sedoyo akhirnya melu nampak beban sekarang mertua utawit yang sepukit ambien mulanya nyora cocok kalau pengusaha asing asal ngucap prinsip kami bukan pewaris kami adalah perintis sombong amat lahir sekarang ini gedang apa hari ini berkah kita tetap anak tanduran yang orang tua kita ambien buktinya tadi anak jilbabet pink coklat ireng anak coklat milo anak hijau anak orang keren karena yang berontok berontok jilbabet yang beroset cantelan dada gubut merenggulu anak selampir merenggelungan barang lah jenengan ayo bisa jilbabet kan karena berkaitan dengan orang tua kita bisa mengerti bisa mengerti dongane wudhu bisa mengerti dongane sholat kan karena mene mama bapaknya kita nabok-bokong ini kurang glebangkat ngaji ini jeneng jeneng mungkin hari ini jeneng 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 kembang jeneng mundur iya berarti kembang pada pintar pintar ngone ngapusi jam teluk matanya nyara picek ya bu ya ternyata jam sekawan kira sedasa menit lanjut terus terus sampai jam 5 sore solat asari setengah 6 ibunya kuat terung jam setengah kuat bapaknya sanggup bapaknya sanggup ibunya kuat nyara melu-melu saling Allah nabi Muhammad aduk waw kulah pancin telpon kali panitia pak panitia eh sebelum saya datang acara sudah dimulai mawon sambutan-sambutan pembacaan cuci Alquran supaya kulah doki langsung naik karena jujur mawon kulah mangkat ya dinanegi bojone yang melu bu di maning di maning sejomongnya jangko tontonan memang eh kulah pun musyawara kali biang sepu meros sepu kulah merikot temanggung setelah hijab gobul ya bojone kulah direkakan kulah ngaji kenapa karena jadwal sudah masuk jauh sebelum saya ketemu karo bojone kulah rata-rata ngundang kulah panitia nunggu berapa tahun leres dua setengah tahun terima kasih pak kumis ya lho pak raden senyali hal ini hal ini bisa keyong keyong ya Allah kumisnya njelabut kita bang dadung sabi rata-rata nunggu kulah memang dua tahun setengah ngapun taning kangkadah saat jalan ini keboten pandemi korona ngeh nggak nganti sampai tahunan bu itu kan karena pandemi korona wingi paling lama asli nih nunggu kulah niku paling setahun tapi hari ini rata-rata ngundang kulah niku nunggunya dua sampai tiga tahun lebih karena pandemi korona 2021 kan di cancel kb pengajian buatan parang rubung-rubungan rame-rame akhirnya nggak mau di cancel panitiannya tapi akhirnya minta tenggene tahun-tahun berikutnya melani jadwal klo sudah masuk sampai 2027 niku setengahnya niku pun penuh sehingga klo pancin matur karo boconek klo penyontang apun tan Allah pun nak dirakan klo memang ngurip nang dalang tiap dinten klo dereng sempet istirahat kawit ijab kopul sampai dinten meniko selama klo ceramah dari kelas tiga isu di umur wolung tahun sampai hari ini yang jujur dari pihak saya tidak pernah meng-cancel pengajian termasuk kalo semanten kejadian tenaga tunjung yang ada pemerintah desanya anggotanya ngundang kulong ternyata pada hari haknya niku kan saya dikabarkan nggak dateng ternyata non sewo bukan sayanya nggak dateng tapi ada mafia pengajian jadi orang yang diamanai untuk ngundang saya ternyata orangnya orang tekan maring gongku malah gawe gawe ke mumpuni jaluk depen dingin depennya sekian juta malah jaluk dilunasin dingin sampai teka kata sedekupu sehingga akhirnya bareng hari hak orang pikantuk jadwal klo alasan ini klo sing orang gelam menekani maring pengajian pihak oh nge siap nge terima kasih maturnowon nge tegas kalo semanten nge leres nge pulurah gih kadosnya sekitar mungkin 3-4 tahun yang lalu laniku kejadian leres gih lah sing akhirnya pangapunten ingkang kata ngundang pengajian niku gampang aslinya mungkana memang sing ngantri niku kobu klo ngomong game boten saget boten saget belah nisampean contoh dumek gurune kulo kulo kudu gasik teka sing liane di cancel wong liane benung gune rong tahun kon liane dipindah god demi tangga atau dulure kulo boten saget datus kudu ngantri sehingga akhirnya banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan manajemen kulo datus panci saya pribadi belum pernah diundang gak berangkat ngaji niku gak pernah soalnya kulo naik kita si santri kecuali kulo bunyain de santri lah tekane telat ataupun tidak datang anasin badali karena kulo naik santri yang mengutamakan ngaji damparan ngaji kitab tapi karena saya santri saya berusaha ya tekane gasik ya profesional karena si santri tapi ngapun ten ingkang kata memang wini ketika ijab kobul saya harus dari pihak saya sendiri memang meng-cancel 37 panggung memang karena ngapun ten sangat niku pas persis tenggene ijab kobul dinten kulo ijab kobul mau ngeri ngonten acara midodare niku ranana acara pingitan ya langkanya ngerti pingit pingitnya nang jero mobil terus turunnya bekeron jagung metu-metu jadi urang dinten-dinten seperti itu niku mawan cuman acara tenggak jatai kulo seminggu lancemi lima hari tenggene temanggung niku sekitar pokoknya 12 hari kalau menggesel 37 panggung yang panitnya pada protes kb mumpuni yang ngundang sampai nunggu ini telung tahun lho pancing terjawab sampai nunggunya telung tahun lho yang nunggu bojokup bolu likur tahun sese apa jajal karena yang menjawab maning iya yang ngerti sampai ngelepan rabi yang melu seneng mumpuni tapi ngapur aneh neman ya kalau ngabari aja dadak kurang rung bulan sampai ngabari maning yang berang arti ngelepan rabi dari kulo ditembung temg mertuane kulo sampai kulo hijab kabul niku pancing 6 bulan tapi nambai ketemuneniku ditembung panggung penglamaran mau kulo nyapakan waktu mungerang dina orang ngerti pan dilamar orang kur ditakoni eh sih gadis apura ush gadis ting tingnya berapa tuk 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 eh sih single lapora dan sampai lamaran niku cuman kulo nyapakan 2 hari sampai tengijab kau boleh mungerang bulan yang gue ngabari nih kurang pulang niku keripan itu ya pancingnya berang arti ngeesok panikah karena aku pernah jaluk sing warna-warna sing akhirnya maaf karena memang kulo tidak model pacar-pacaran ya sorry hello pacarannya orang level nyong terus genep niku ditembung sampai demugi kulo hijab kabuliku cuman 6 bulan niku mohon kulo direwangi puasa bareng calon bojone kulo nantas demu kisah meniku Alhamdulillah 6 bulan ngonek puasa hijab kabul terus aku ditulangi nang pojoku pamanin wong temanggung kana daerah mbakko mulan ini nyong cita-cita nyesuk naik bulan madu arep jalan-jalan karo ditulangi mbakko mbakko rasanya nopo nyorang ngandel jalan-jalan jatuh cinta tai kucing rasa coklat ini pun jam sekamaan kira-kira menit dan saya wong teman titipan amanah wong teman sederik sama masjid almu barokah yang ini bisa itu ngepungi nge 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 masjid santri yang lain duduk dulu seorang kaleku lam riki hari ini suksesnya panitia masjid almu barokah saya minta tepuk tangan dulu dong kangen panitianya luar biasa saya sangat layo seamban-amban pengajiannya mantep mudah-mudahan kita sewaktu pun tetap akan imani ditetap akan Islami ditambah ikhsani hari ngisih panjang umur masjid ingkang makmur masyarakat ingkang ahli ibadah ingkang suburlan makmur dunia akhiratipun kaparingan ahlul jannah amin Allahumma semoga sama kedua hati pun imami kalian Romo gaji Amiruddin panggara sota dimkulang kalian porma syaif tokoh ulama wantan ingkini raka tunjung menikah lo senangpun kontur min put duduk sarang kali kula semoga sabibari doa maki mungkin-mungkinan pulang dengan tidak ada halangan satu apa sakit kepanggi mali wantan sanis majeris Allahumma usikungan nafsibitakumlah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh doati imami kalian Romo gaji Amiruddin sumango salu ala nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Al-Fatiha audzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alamin al-Rahmanirrohim Maliki Omiddin ia yang alamuduwa ia kanasta'in ikhtilas surat Al-Fatiha audzubillahiminasyaitonirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Rahmanirrohim 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 Iyakal'abuduwa ia kanasta'in ikhtilas surat al-mistaqim Sirat al-lazina an'amta alayhim wa ilal mahtuuk alayhim waladhalim amin Audzubillahiminasyaitonirrohim Bismillahirrohmanirrohim Hamdashyakirin Hamdanna'amin Hamdanna'amin Hamdanna'amahu wa yukafi masyidah Ya Rabbana lakal hamduka mayyambahi li celali wa jikal karim wa adilu sultani Allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammad Rabbik fir lana wali walidina walicami'il muslimina wal muslima wal mu'minin wal mu'mina Al-ahya'i minhum wal ambab inna qala kulli syaitin gharir Allahumma inna nas'aluga ilman nafi'an Wa rizkon wa si'an wa shifa'an min kulitai wa sara'an Rabbik za'alni mukim as-salah wa min duryati Rabbana wa taqubbal du'a Rabbana khfirli wali walidayah walil mu'minin yawma yakumul hishab Allahumma la tada'lana damban illa hufartah Wa la haman illa farajtah Wa la dainan illa qodaytah Wa la hajatan min hawa'ijid dunya wal ahirah Illa qodaytah Rabbana atina fit dunya hasanah Wa fil ahirati hasanah Tawwakina adaban nar Wa adkhilna al jannata ma'al abrar Ya aziz ya ghaffar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamuna lal mursaleen Wa alhamdulillahi rabbil alamin Bi sirri al-fatiha A'udhu billahi bin al-shaytan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Imanik yauddin Iyagan abudu wa iyaqan esta'in Iyidina syirat al-mista'in Syirat al-lazina an'amta alayhim Khairul Mahduga alayhim Waladho alim amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh